Jangan kena ya Viral di media sosial kasus seorang anak berusia 4 tahun berinisial S meninggal dunia karena digigit anjing rabies Dalam video sebelum meninggal tampak anak tersebut sedang berada di rumah sakit ditemani sang ibu Membuat warganet heran bocah tersebut merasa takut pada air dan angin Yang rupanya dalam medis dirinya sudah ada pada fase hydropobia usai terinfeksi rabies Diberitakan anak tersebut saat itu dirawat di RSUD TC Hillers Maumere Saat di panggung sang ibu dirinya mengeluh merasakan sakit di mulutnya Lebih lanjut dokter yang merawat mempertanyakan apakah anak tersebut takut angin Lalu sang dokter pun mengibaskan nampan ke badan bocah itu Adapun bocah tersebut langsung ketakutan dan langsung memeluk sang ibu Setelahnya anak itu diberi minuman hangat dan akhirnya mau minum meski hanya satu teguk saja Rupanya bocah berinisial S tersebut menunjukkan gejala sudah berada pada fase hydropobia dalam tahap infeksi rabies Fase tersebut adalah rasa ketakutan pada air yang terjadi dalam tahap akhir infeksi virus Hal ini menyebabkan kejang yang hebat ditenggorokan saat mencoba menelan terutama air Sebagai informasi, Direktur RSUD TC Hillers Maumere, Dr. Clara Francis menjelaskan bahwa korban S itu sebelumnya dibawa ke rumah sakit sejak Sabtu 29 April lalu Anak tersebut datang dengan keluhan demam, mual dan muntah Lalu dirinya mendapatkan perawatan medis dan suntikan vaksin anti rabies atau VAR sebanyak dua kali Namun akhirnya meninggal pada Senin 8 Mei lalu Sebelumnya pada Senin 24 April, anak tersebut sempat digigit oleh anjing yang rabies Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!